Kampung Sektan Jilid 4. Aku dengar Sohang Kong He katakan adalah muridnya Lem Ki Yang Tai Bong, Teng Siang Su Chu. Namun sangat terkenal di daerah perbatasan, hampir semua orang tahu. Aku juga pernah dengar namamu sayang tidak mendapat kesempatan bertemu muka denganmu, tak diduga ha, ha, dengan terus terang, terhadap Lem Ki Yang Tai Hong, aku sendiri tidak mempunyai ganjalan apa-apa dengannya, semua saling mengerjai, mengapa kita bisa bersahabat Sohang Kong He omong kosong, kau jangan percaya padanya berkata Ho He Hong. Akaha, Saudara Ho kau tidak perlu mengelabui aku, aku teahu bahwa Saudara Su Chu mempunyai anggapan lain terhadap Lem Ki Yang Tai Bong mungkin ada sedikit ganjalan. Tetapi kau tidak perlu gusar, Lem Ki Yang Tai Bong adalah orang besar. Lama kelamaan, pandangan itu pasti bisa berubah sendiri. Selama waktu ini kau juga tidak perlu mengadakan pertanyaan apa-apa. Nanti setelah anggapan Saudara Su Chu berubah, baru mencari jalan yang sebaik-baiknya, aku pasti melindungi rahasiamu. Ho He Hong yang dia merasa heran, entah apa sebabnya San Hang Ko Hek mengatakan dirinya Teng Siang Su Chu murid Lem Ki Yang Tai Bong. Dia pikir San Hang Ko Hek pasti salah paham. Kesalahan paham ini tampaknya tidak mudah dijelaskan hanya dengan sepatah dua patah kau saja ia terpaksa menganggukan kepala, membiarkan si ayam emas mengoceh sendiri. Si ayam emas ini betul-betul suka mengobrol, mulutnya tidak berhenti mengoceh sendiri sehingga Ho He Hong merasa sebal. Ia tahu bahwa orang si hang ini sangat ingin bersahabat terhadap dirinya, hingga ia mau menduga bahwa Lem Ki Yang Tai Hang itu pasti orang berkepandayan luar biasa. Kalau tidak, tidaklah mungkin si ayam emas ini memuji dirinya demikian Teng Gi. Selagi Ho He Hong hendak menyingkir Gokou Kiesu mendadak menghampiri dan berkata padanya, Saudara Ho jangan pergi dulu, mari kita minum bersama-sama. Ho He Hong menyambuti cawan yang disodorkan kepadanya dan diminumnya sampai keringlah belum pernah minum arak, sewaktu berdiam di Gunung Holansan, kecuali berlatih ilmu silat, waktunya terluang digunakan untuk membaca buku. Setiap kali kalau melihat gurunya mabok arak, ia diam-diam merasa pilu, dianggapnya arak bukanlah barang yang bermanfaat bagi manusia. Dan kini setelah mencicipi sendiri, benar juga rasanya pedas, keras, begitu masuk ke dalam perut, rasanya mau muntah. Perutnya merasa panas, Gokou Kiesu sudah menyodorkan secawan lagi kali ini ia jadi serba salah. Karena merasa kurang sopan menolak, maka akhirnya dengan keraskan kepala, minum lagi arak yang disodorkan oleh Gokou Kiesu. Ia teahu bahwa Gokou Kiesu bangsa pemabokan, asal ketemu arak, lant A.S.T.I. tak kenal daratan. Manusia benar-benar di mana saja bisa ketemu, demikian Gokou Kiesu mulai buka mulut lagi. Belum lama berselang aku juga pernah dengar dari mulut Siangko Anlo, bahwa dalam dunia Kengou pada dewasa ini muncul seorang jago muda seperti kau ini. Tak kusangka hari ini ketemu denganmu di sini mendengar disebutnya nama Siangko Anlo, pikiran Ho Hei Hang merasa tidak enak, ia memaksakan diri unjukkan senyumannya. Sebab musabab kematian Siangko Anlo sudah diketahui, demikian Gokou Kiesu berkata lagi, pembunuhnya adalah seorang anak muda yang belum pernah muncul di dunia Kengou. Ayah dalam zaman kalut seperti sekarang ini, apa saja bisa terjadi. Dengan seorang gocah yang belum mendapat nama, telah berhasil membinasakan seorang yang namanya sudah sangat terkenal seperti Siangko Anlo, mendengar ucapan itu, hati Ho Hei Hang berdebar keras, teanyanya, pembunuhnya sudah tertangkap. Atau belum? Bagaimana rupanya? Usianya sebaya denganmu, mengenakan pakaian putih. Jangan kau kira usianya masih sangat muda sekali, tetapi hebat kepandayan ilmu selatnya. Hanya beberapa puluh jurus saja, sudah berhasil memukul Siangko Anlo sehingga terjatuh ke dalam selokan, akaha, bocah itu entah mempunyai permusuhan apa dengan Siangko Anlo. Ia telah turun tangan sedemikian berat, di luar tidak tertampak tanda apa-apa, tetapi dalam tubuh sudah hancur, berkata Gokhie Kiesu. Ho Hei Hang yang berpikir, selaka, pukulan yang digunakan itu agak mirip dengan pukulan dari golongan Bip Chong dalam perguruannya, apakah Siangko Anlo benar-benar binasa di tangan Su Hengbo Chah itu sesungguhnya juga terlalu kejam, berkata pula Gokhie Kiesu, setelah membinasakan korbannya, mendadak mengeluarkan senjata belati, hendak memotong kepala Siangko Anlo. Untung Heng Chiok Gin Chee keburu tiba, ketika menampak bahwa orang yang dibbinasakan itu betul adalah Siangko Anlo, lalu turun tangan mencegahnya, hingga bocah itu tidak berhasil memotong kepala Siangko Anlo, Metu Ho Hei Hang terbuka lebar, kini ia telah mendapat kepastian bahwa Siangko Anlo benar-benar sudah dibunuh oleh Su Hengbo Chah itu. Su yang tidak memperhatikan perubahan sikap Ho Hei Hang, melanjutkan penuturannya. Untuk melindungi supaya jenazah sahabatnya Tenggal utuh, Heng Chiok Gin Chee bertempur sengit dengan pemuda itu, kekuatan Tengaga dalam Heng Chiok Gin Chee sudah cukup sempurna, tetapi bocah itu ternyata sangat membandel, dua orang itu bertempur beberapa puluh jurus, tidak ada yang kalah dan yang menang. Akhirnya pembunuh itu agaknya tahu gelagat, ia tahu bahwa sudah tidak mungkin untuk mengambil kepala korbannya, maka lantas kabur ke tempat sepi dengan menggunakan ilmunya lari pesat. Ho Hei Hang kini mendapat kesempatan untuk memperhatikan orang disebut Hong Chiok Gin Chee itu, ternyata adalah seorang yang telah lanjut usianya, tetapi sedikitpun tak ada tanda-tanda loyo, malah sebaliknya, semangatnya menyala-nyala, sinar matanya tajam, agaknya sangat berwibawa, memang benar seorang tokoh yang mahir sekali Tengaga dalamnya. Terdengar pula suara, Giyok, Hu, Kie, Su, yang bersemangat. Hong Chiok Gin Chee tidak mau mengerti, ia meninggalkan jenazah siang koan lo, dengan menggunakan ilmunya lari pesat, pergi mengejar, ia ingin menangkap pembunuh itu, supaya dibuat sembah yang di depan jenazah sahabatnya. Apa mau dengan bocah itu ternyata sangat licik, dengan satu akal licin, ia berhasil mengelabdobi metohong Chiok Gin Chee mengetahui dirinya tertipu, bocah itu sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Jagotua kita sangat penasaran, ia tidak mengerti apa maksud pembunuh itu. Andai kata benar mempunyai permusuhan dengan siang koan lo, tetapi orang sudah mati, tak perlu mengambil kepalanya lagi. Memang sungguhnya terlalu kejam. Di sini bisa diketahui bahwa pembunuh itu sesungguhnya tidak mempunyai peri kemanusian. Ketika jagotua kita kembali di tempatnya, jenazah siang koan lo ternyata sudah tidak ada, hingga ia semakin penasaran, sehingga kini, ia baru tahu bahwa jenazah itu sudah dibawa pulang lebih dulu oleh orang lain. Setelah mengetahui duduk perkaranya, ia baru merasa lega. Sewaktu kau masih belum kembali, kita beberapa orang sudah berunding lama, tetapi tidak menghasilkan sesuatu keputusan, pembunuh itu sebetulnya mempunyai dendam apakah dengan siang koan lo. Sedangkan yang menjadi suhengnya seperti Ciailu Ikyamhek juga tidak habis mengerti, siapa sebetulnya pembunuh itu. Apa maksud dan tujuannya melakukan pembunuhannya itu? Orang-orang yang mengaku diri sebagai orang-orang Kang Oukawakan seperti kita ini, sudah merasa pusing kepala, memikirkan peristiwa ini. Yang lebih mengherankan ialah bahwa ilmu kepandayan pembunuh itu agak mirip dengan kepandayan ilmu silat kakek penjinak Garuda yang sudah menghilang berapa teh ahun, Ho Hei Hang bercekat, diam-diam merasa heran, mengapa orang yang menyaksikan kepandayan ilmu silat dari golongannya, semua mengatakan ada hubungan dengan si kakek penjinak Garuda. Apakah sebetulnya hubungan si kakek penjinak Garuda itu dengan gurunya sendiri si Dewi Ular dari Gunung Holansan, mengapa memerintahkan ia mencari jejak kakek itu? Semua itu seolah-olah suatu teka teki, dan ia adalah orang yang-yang diliputi oleh serentetan teka teki itu. Lebih sulit ia memahami maksud gurunya, apa sebabnya memerintahkan Su Hengnya untuk mengambil jiwa orang-orang itu. Letak Gunung Holansan jauh dari daerah Ti Onggoan, lama sudah putus perhubungan dengan dunia luar. Apalagi sejak ia menanjak dewasa, tidak satu kalipun pernah melihat ada orang asing datang berkunjung, tetapi gurunya Dewi Ular dari Gunung Holansan, belum pernah melangkah keluar dari gunung, bagaimana ia bisa mempunyai permusuhan dengan orang itu. Perlahan-lahan ia mendekati jago tua Hong Chiyok Gin Chee, menganggukan kepala dan tertawa kepadanya. Jago tua itu menyambutnya dengan satu senyuman simpatik dan mempersilahkan ia duduk. Ho Hei Hang menurut dan duduk di samping ayah, kemudian berkata, Sangat tidak beruntung Hang Lui Kiam Hek telah binasa, kita semua merasa sedih kebodohanku yang seharusnya patut disesalkan, jikalau tidak, pembunuhnya tidak bisa kabur dengan leluasa mana bisa, Long Hiong sudah mengeluarkan banyak tenaga mana boleh disesalkan, misalkan mungkin ini adalah T. Akdir T. Wuhan yang mahasiswa, aku sudah berbuat sebisanya, untuk memenuhi kewajibanku. Long Hiong, apakah penjahat itu telah kau pukul luka tidak? Kepandainya tinggi sekali, bahkan aku sendiri yang hampir saja terkena serangannya pedang terbang, ia kabur ke arah mana? Ke barat, Aku mengejar sehingga beberapa puluh pal, akhirnya tertipu oleh akalnya yang siasat licin. Bocah itu cerdik sekali, aku sebagai seorang Kang Ongkawakan, juga masih kena dikelabuhi, dapat kita bayangkan betapa licinnya Ho Hei Hang Niam dia menghitung perjalanan beberapa puluh pal, dengan ilmu lari pesat suhengnya itu, hanya memerlukan waktu sekejap sajalah kabur ke arah barat menurut perhitungannya, suheng itu kini pasti berada di dekat itu saja. Maka, sikapnya mendadak berubah murung. Kepandaian bocah itu agak mirip dengan kepandaian ilmu silat si kakek penjinak Garuda dahulu, apa yang kuhawatirkan adalah ini. Kalau benar deh ia adalah orangnya kakek itu, urusan ini akan menjadi lebih runyam. Apakah Long Hiong berani memastikan? Mungkin juga aku salah mata, tetapi asal-usul bocah itu yang tidak jelas, sesungguhnya sangat mengkhawatirkan dengan sikap sangat serius. Cie Lui Kiam Hek menghampiri, kemudian berkata, tahukah saudara-saudara bahwa jago tombak si Ho itu dengan membawa semua anak muridnya, kini pergi ke kampung setan untuk mengadakan penyelidikan. Apa itu benar dengan serentak itu semua orang bertanya. Saudara-saudara semua tahu bahwa orang-orang pergi ke kampung setan, betapapun tinggi kepandainya, betapapun besar nyalinya, tiada satupun yang bisa kembali dalam keadaan hidup selama beberapa tahun. Kampung setan sudah menjadi tanah kuburan, sungguh tidak dinyana. Huk Long Hiong yang berdiam di daerah ini, juga masih bisa punya pikiran ingin mendapat nama. Ini sesungguhnya terlalu bodoh berkata Cie Lui Kiam Hek. Jago pedang ini memang merasa kurang senang terhadap perbuatan orang tua si Ho itu, karena sepak terjangnya terhadap tetamunya membuatnya kehilangan muka. Menurut pandanganku, apa sebab orang tua si Ho itu demikian lupa daratan, semata metu karena percaya omongan San Hang Kau Hek, yang ingin mendapatkan baju E Asiat milik jago tombak itu dan dari manakah San Hang Kau Kha yang mendapatkan rahasia itu. Saudara-saudara mungkin sudah tahu bahwa San Hang Kau Hek itu mempunyai sedikit kelebihan dalam caranya untuk mencari rahasia orang. Mungkin secara kebetulan ia mengetahui rahasia di kampung setan itu, dan kemudian ditambah dengan bumbu olehnya sendiri, untuk menipu baju E Asiat milik jago tombak itu. Tetapi kalau dilihat dari sifatnya orang itu yang selamanya tidak suka menipu orang, mungkin benar-benar mengetahui rahasia kampung setan, kita semua adalah orang-orang rimba persilatan yang paling dekat dengan tempat misterius itu, sebaiknya juga coba-coba pergi sekali-kali menengoknya. Ada atau tidaknya benda pusaka, ini adalah soal lain. Setidak-tidaknya rahasia yang berada di depan matu kita sendiri, harus lebih kita ketahui daripada orang dari tempat jauh, sehingga kita jangan sampai menjadi buah tertawaan orang. Ho Hei Hang tidak menyatakan pikiran, tapi dalam hati ia tidak percaya, karena ia pernah pergi ke tempat angker itu, bukan saja jiwanya tidak terancam, bahkan mendapatkan sebilah pedang pusaka. Besas-besus mengena kampung setan, ia anggap dilebih-lebihkan. Diam-diamlah telah mengambil keputusan akan pergi sekali lagi, untuk mengadakan penyelidikan sungguh-sungguh. Orang-orang itu menyatakan pendapatnya yang berbeda-beda. Empat sekawan dari keluarga Lyong beranggapan bahwa kampung setan ada harganya untuk diselidiki. Hong Chiyok Gin Chee dan Giyok Ouk Yaesu beranggapan bahwa kampung setan itu meski bukan diduduki oleh bangsa setan benar-benar, tetapi pasti ada faktor lain yang sangat ruat sehingga menyebabkan orang yang pergi ke sana mencari keterangan tidak ada yang balik kembali. Maka sebaliknya kita jangan mencari susah sendiri. Si ayam emas Song Chiyie dan si kipas besi Lok Yau, sebaliknya tidak menyatakan pendapatnya, mereka dapat mengikuti keputusan orang banyak dan bersedia sebagai pelopor. San Hang Kou Hek adalah orang luar daerah kita, kalau nanti jago tombak Shihok itu benar-benar. Menemukan apa-apa, ini juga berarti jasanya San Hang Kou Hek. Aku anggap bahwa rahasia di kampung sendiri sampai terjatuh di tangan orang luar kampungnya, sangat memalukan bagi orang kampung-kampung ini berkata Chiyie Lui Kiam Hek. Benar, bisa jangan sampai ditertawakan orang luar kampung sebasai orang bodoh. Demikian empat sekawan keluarga Leong membenarkan. Kalau begitu, aku terpaksa tarik kembali pertanyaanku yang tadi Hong Chiyok Gin Chee terpaksa tarik kembali pendapatnya yang pertama. Giyok Hau Kiesu yang masih menenggak arak, dengan muka merah berkata, baiklah, kalau memang mau ke sana kita harus bersatu hati. Pembicaraan telah selesai dengan satu keputusan bulat. Malam ini juga kita harus berangkat demi Chiyie Lui Kiam Hek mengusulkan. Pada saat itu, metu si Kiam Hek yang mengikuti pandangan metu si kipas besi wajahnya lantas berubah, katanya, heran, apa perlunya tiga anggauta pelindung hukum golongan lempar batu datang kemari mendengar perkataan itu, semua metu ditujukan ke arah pintu, benar juga. Segera mereka menampak teiga pemuda baju merah berdiri dalam pekarangan, dengan tangan memegang pedang tanpa bergerak, bagaikan teiga buah patung. Mereka datang mencari aku demikian Ho Hei Hang berkata. Mendengar ucapan pemuda pendiam itu, orang banyak semakin heran. Semua tahu bahwa anak muda itu di rumah Suto Siang, hanya sebagai tamu mengapa bisa mencari onar di luar. Ini agaknya tidak masuk akal, hingga semua metu ditujukan padanya dengan perasaan terheran-heran. Sejak kapan Ho Syao Hiap mengadakan perhubungan dengan orang-orang golongan lempar batu tanya Cie Lui Kiam Hek? Belum lama berselang jawabnya singkat, lantas tidak berkata apa-apa lagi. Di bawah pandangan sembilan pasang meta, ia lari masuk ke dalam kamarnya. Sekali njot tubuh ia sudah berada di atas pengelari mengambil pedang pusaka, lalu disimpannya di atas dada dan berjalan keluar. Pedang pusaka itu panjang tiga kati Ho Hei Hang harus tegakkan badannya, untuk membawa pedang itu di dalam dadanya, kalau ia membongkok, pasti akan kelihatan. Maka ia terpaksa melempengkan dadanya seperti tengkorak, berjalan ke ruangan tamu, untung tidak diketahui orang. Ho Syao Hiap, apakah? Berkata Cie Lui Kiam Hek. Sebetulnya ia ingin berkata apabila ada bahaya apa-apa, supaya diberitahukan kepadanya, tetapi tiba-tiba ia ingat bahwa golongan lempar batu bukankah golongan yang boleh dipandang ringan. Maka ia tidak melanjutkan kata-katanya. Ho Hei Hang juga tidak ingin minta bantuan orang, Maka jawabnya singkat. Aku terpaksa hendak pergi dulu, sampai berjumpa pula dengan membusungkan dada ia berjalan menghampiri tiga pelindung hukum, katanya sambil tertawa. Aku segera datang, kiranya Cie Lui Kiam Sian Seng sudah menunggu terlalu lama, mari kaita sekarang berangkat ia berpaling dan menganggukan kepala kepada para tamu, tampak olehnya Su Tsu Cian Hui masuk ke ruangan tamu, dengan cepatlah balik kembali, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah sapu, diberikan kepada gadis itu dengan disertai penjelasan. Sapu tangan ini adalah sapumu yang terjatuh di Danau Lok Ing-ou. Su Tsu Cian Hui merasa heran, ia mencari-cari sapunya, benar-benar sudah tidak ada dalam sakunya. Ia menerima sapu itu tanpa mengucapkan terima kasih, hanya memandangnya sejenak, lantas menundukan kepala. Ho Hei Hang merasa heran, ia tidak tahu apa salahnya, sehingga gadis itu seperti tidak senang terhadapnya. Ia tidak mau menanya, karena tentang kaum Werenita, pengetahuannya jauh lebih sedikit kalau dibandingkan dengan pengetahuannya terhadap ilmu silat, ia tidak mengerti tentang hati perempuan, ia hanya anggap itu semuanya seperti makhluk-makhluk yang aneh. Seperti juga dengan suhunya Dewi Ular dari Gunung Holansan, setiap hari bermuka masam, dengan sikapnya yang ketus dingin memerintah murid-muridnya lelaki. Dengan mengikuti tiga pemuda baju merah, ia tiba di Danau Li Ing-ou. Kau bukankah pergi mengambil senjata tanya Chin Kiam Sian Seng heran. Ho Hei Hang mengeluarkan pedang pusakanya dari dadanya. Karena pada pedang itu terdapat ukiran naga dan burung hang maka sangat menarik perhatian. Chin Kiam Sian Seng seorang jago yang mempunyai banyak pengetahuan tentang senjata tajam, segera memberi pujian. Pedangmu ini, bukan pedang sembarangan, tentunya merupakan senjatamu yang dapat dibanggakan sambil memasang kuda-kuda Ho Hei Hang berkata, Chin Kiam Sian Seng, kau bertindaklah lebih dulu usiaku dua tiga kali lipat dari usiamu, seharusnya memberikan kelonggaran bagimu, berkata Chin Kiam Sian Seng sambil tersenyum dengan sepasang tangan kosong, aku akan melayani senjatamu, biarlah kau yang turun tangan lebih dulu apa katamu. Aku bukankah orang yang suka inginkan kelonggaran. Perkataanmu ini menunjukankah seorang jantan, namun tidak akan merubah pendirianku. Mungkinkah sudah pernah dengar, bahwa aku Chin Kiam Sian Seng yang dahulu biasa menggunakan senjata pedang tapi, pedang itu sudah lama ku ceburkan ke dalam liong ong tam dan sejak hari itu aku telah bersumpah teidak akan menggunakan senjata lagi. Danau lo ing ou meski bukan danau liong ong tam, tetapi aku harus tetap pegang sumpahku. Aku lebih suka mati di tanganmu, tidak mau menerima keuntungan pemberian orang. Chin Kiam Sian Seng perintahkan tiga pemuda baju merah itu mundur. Kemudian berkata, kau jangan terlalu mengunggulkan diri, meskipun aku tidak menggunakan senjata, tetapi kekuatan sepasang tanganku tidak boleh kau pandang ringan, aku yakin sudah cukup untuk dapat menanggapmu. Aku sudah mendapatkan suatu care yang baik bagi kedua pihak. Berkata Ho Hei Hang yang lantas mundur tiga tombak lebih. Perbuatannya itu mengherankan Chin Kiam Sian Seng, ia tidak mengerti apa maksud anak muda itu. Aku akan menyerang kau dulu tiga kali, lalu kau menyerang aku dengan sama banyaknya, demikian kita saling menyerang sehingga ada salah satu yang kalah, demikian Ho Hei Hang berkata lagi. Care ini sangat baik, dan kau mulailah dulu sahutnya Chin Kiam Sian Seng. Ho Hei Hang tidak berkata apa-apa, manggutkan sedikit kepalanya, tiba-tiba menghunus pedangnya dan pedang itu segera memancarkan sinarnya berkilauan. Chin Kiam Sian Seng membelalakan matanya, seolah-olah menghadapi barang ajaib, kemudian menanya dengan perasaan heran. Pedang itu apakah bukan pedang pusaka Garuda Sakti Ho Hei Hang Tidak menyahut, diam-diam mengagumi mata pemimpin lempar batu itu yang sangat tajam itu. Perasaan Chin Kiam Sian Seng mendadak menjadi tegang, tokoh rimba persilatan kenamaan yang selamanya tidak gampang, terpengaruh perasaannya, sekalipun gunung gugur di hadapan matanya, kali ini ketika menyaksikan pedang itu, sikapnya telah mengunjukkan perasaan teidak wajar. Katanya, dari mana kau dapatkan pedang pusaka ini? Hati Ho Hei Hang tergetar ketika mendengar pertanyaan itu, tetapi ia kendalikan perasaannya, supaya tidak mengunjukkan perubahan. Pedang ini adalah pedang keturunan keluarga ku. mendengar jawaban itu, Chin Kiam Sian Seng hatinya tertawa dingin, tidak menanya lagi ia pasang kuda-kudanya, siap untuk menghadapi serangan lawannya. Tetapi Ho Hei Hang masih berdiri mengerahkan kekuatan tenaganya, tidak ada tanda-tanda hendak melakukan serangan, hingga diam-diam lawannya merata heran. Kita terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Sampai sekarang kau masih belum bergerak, Apakah kau hendak menggunakan pedang terbang untuk menyerang aku? Demikian ia bertanya. Lubang hidung Ho Hei Hang pelahan-lahan mengeluarkan hawa putih, bagaikan ada ular putih yang keluar masuk dalam lubang hidungnya. Benar, demikian jawabnya singkat. Pertanyaan Chin Kiam Sian Seng tadi, hanya duga-dugaan saja, teak dinyana bahwa pemuda itu benar-benar hendak menggunakan ilmu pedang terbang menyerang dirinya. Perasaan terkejut dan heran timbul dalam otaknya, ia sungguh tidak menyangka bahwa seorang muda yang masih belum dikenal orang dalam rimba persilatan, ternyata pandai menggunakan ilmu pedang yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan itu. Tentang ilmu pedang itu, seumur hidupnya ia baru pernah melihat satu kali saja itu adalah ilmu pedang yang digunakan oleh ahli pedang, ketua dari Partai Ngo B.Y.P. Kim Kong Hwe Sio untuk menghadapi Chib Chiu Sien Kun dari luar perbatasan. Chib Chiu Sien Kun sudah lama terkenal sebagai satu iblis yang berkepandaian sangat tinggi, ilmunya Im Yang Kang belum pernah ketemu lawannya. Untuk menghadapi lawan sangat tangguh itu, Kim Kong Hwe Sio harus mengeluarkan ilmu simpanan pedang terbangnya, yang menghamburkan banyak tenaga murni. Keadaan pertempuran waktu itu, seolah-olah masih terbayang di hadapan matanya, pedang yang meluncur keluar dari tangan Kim Kong Hwe Sio bagaikan naga terbang mengejar sasarannya, dan akhirnya berhasil menembusi dada Chib Chiu Sien Kun. Kematian iblis itu, disambut oleh tetukan tangan riuh oleh semua orang yang menyaksikan pertandingan. Ia masih ingat bahwa waktu itu jarak antara Kim Kong Hwe Sio dengan Chib Chiu Sio Kun kira-kira sepuluh lebih, ilmu pedang terbang paderi dari Ngo B.Y.P. membuat lawannya tidak berdaya, hingga akhirnya binasa. Ia tahu benar betapa hebatnya ilmu pedang itu maka kini selagi hendak menghadapi ilmu pedang terbang Ho Hei Hong, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya dan ilmunya Liong Yow Hie Kang, sebagian digunakan untuk melindungi seluruh badannya. Wajah Ho Hei Hong yang putih perlahan-lahan berubah menjadi merah, matanya memancarkan sinar yang menakutkan. Setelah menyemburkan hawa dari mulutnya, pedang Garuda Sakti melesat dari tangannya, dengan mengeluarkan suara mendengung benda putih berkilauan itu menuju ke atas kening Chim Kiam Sian Seng. Badan Chim Kiam Sian Seng bergerak tangannya dikebutkan, hembusan angin yang luar di ia sahabatnya meluncur keluar. Pedang itu terbang melayang agak tinggi di atas kepalanya, begitu melewati kepala Chim Kiam Sian Seng lalu membuat satu lingkaran dan kemudian menikam balik. Chim Kiam Sian Seng ternyata sangat cekatan, ketika di belakang dirinya mendengar suara-suara angin, tanpa menoleh, mendadak lompat miring sejauh lima tombak. Dari Sini dapat diukur, betapa mahirnya ilmu meringankan tumbuh Chim Kiam Sian Seng. Pedang terbang yang tidak berhasil mengenakan sasarannya itu, melayang balik ke asalnya, ke tangan Ho Hei Hong. Chim Kiam Sian Seng meskipun melayang turun ke tanah lagi dalam keadaan selamat, tetapi sikapnya sudah jauh berbeda dari semula, ia agaknya sudah dapat menjajaki sampai di mana tingginya kepandaian anak muda itulah tidak berani membuka mulut lagi, diam-diam mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, untuk melindungi seluruh badannya. Jidat Ho Hei Hong sudah basah dengan peluh, sesungguhnya menggunakan ilmu pedang terbang itu menghamburkan banyak kekuatan tenaga dalam, kalau tidak diatur baik-baik, serangan selanjutnya tidak bisa memuaskan. Ilmu pedang Ho Hei Hong sebetulnya masih jauh kalah dengan kepandaian Su Hengnya terutama Toa Su Hengnya, dalam empat saudara seperguruan, Toa Su Hengnya yang paling mahir dalam ilmu itu. Ia dapat menggunakan serangan dengan beruntun sehingga tiga kali tanpa mengunjukkan tanda-tanda lelah. Sebentar kemudian, serangan kedua Ho Hei Hong keluar dari teangannya. Kali ini ia tei tidak menyerang secara langsung, melainkan secara berliku-liku. Pedang itu berputar-putaran membuat beberapa lingkaran, baru menuju ke arah sasarannya. Meskipun dengan kera bagaimana, pedang itu pada akhirnya tentu akan kembali kepada penyerangan. Chim Kiam Sian Seng yang sudah banyak menghadapi musuh tangguh, sudah tentu banyak pengalamannya, hingga tidak sampai diibikin kabur pikirannya, dengan tetap menggunakan siasat yang pertama, ia dapat mengelakkan serangan tersebut. Ho Hei Hong harus beristirahat lagi sebentar kembali melepaskan lagi pedangnya ke tengah udara. Dengan cepat pedang itu meluncur ke angkasa sambil mengeluarkan suara mengaung, hingga Chim Kiam Sian Seng yang menyaksikan itu, wajahnya berubah seketika. Dengan secara tiba-tiba terdengar suara pujian bagus, seolah-olah keluar dari mulut seorang wanita. Tetapi karena kedua pihak mencurahkan perhatiannya dalam pertempuran itu, tiada satupun yang ambil perhatian. Dengan sinar matanya yang tajam, Chim Kiam Sian Seng memusatkan perhatiannya kepada pedang yang berada di angkasa. Pedang berputaran sebentar di tengah udara, tiba-tiba meluncur turun, dengan sangat lajunya menuju kepada Chiam Kiam Sian Seng. Chim Kiam Sian Seng yang sudah siap, dengan kekuatan tenaga sepenuhnya tangannya mendorong ke atas, pedang itu karena terhalang oleh kekuatan tenaga Chim Kiam Sian Seng berbalik arah dan meluncur balik ke teangan Ho Hei Hong. Serangan Ho Hei Hong yang dilakukan dari angkasa kali ini, meski tidak mengenakan sasarannya, tetapi sudah mengunculkan hati Chim Kiam Sian Seng sebab, dengan kerus senaknya Ho Hei Hong meluncurkan pedangnya ke tengah udara, bisa mengarah tujuannya dengan jitu. Ho Hei Hong menarik kembali serangan pedangnya, sesaat itu, rasa lelahnya menjadi-jadi, hampir saja ia tidak bisa berdiri tegak. Ketika ia menoleh, matanya dapat lihat bayangan seorang gadis berbaju hijau. Matu gadis itu ditujukan ke dirinya dengan rasa kagum. Tahu dirinya diperhatikan, semangatnya terbangun lagi. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang mendorong padanya, akhirnya ia berdiri lagi, ia mengerti bahwa itu adalah semangat kesamaan yang mendorong padanya, meskipun ia tahu itu tiada gunanya, tetapi ia toh berbuat demikian juga. Gadis baju hijau itu adalah Su Tsu Tianhui, tak disangka-sangkanya pada gadis itu datang seorang diri untuk menyaksikan pertandingan itu. Dalam hati Ho Hei Hong tiba-tiba timbul sesuatu perasaan, bahwa tenaganya tadi sebetulnya tidak cuma-cuma, setidak-tidaknya ia sudah dapat menarik perhatian gadis yang cantik tetapi agak keinggi hati itu. Su Tsu Tianhui memandang dengan matanya yang jeli dengan perasaan kagum, ketika mengetahui dirinya diperhatikan oleh Ho Hei Hong, Lan Taes berkata, Hei sungguh tidak kusangka bahwa kau juga bisa menggunakan pedang terbang, Ho Hei Hong hanya membalas dengan satu senyuman, tiada sepatah kata keluar dari mulutnya. Sekarang kau harus siap, aku akan melakukan serangan demikian. Chim Kiam Sian Seng berkata, sebelum itu, ia maju tiga tombak, berhenti kira-kira lima tombak di hadapan Ho Hei Hong. Ia mengangkat tangan kanannya, dia mendorongnya lambat-lambat. Gelombang kekuatan tenaga dalam meluncur keluar dari kedua tangannya. Ho Hei Hong yang menyambuti serangan itu dengan kedua tangannya, mendadak mundur dua langkah. Sebelum bisa berdiri tegak, suatu kekuatan hebat sudah menyusul, ia buru-buru menyambuti lagi dengan kedua tangannya, tetapi ia terpental mundur lagi beberapa langkah. Sekarang ia baru mengerti bahwa kekuatan tenaga dalam Chim Kiam Sian Seng ternyata jauh lebih hebat dari dirinya. Dalam lima tombak serangan jarak jauh Chim Kiam Sian Seng ternyata masih jauh hebat, bahkan kali ini hampir saja ia rubuh. Tetapi ia merasa penasaran, sebab sewaktu Chim Kiam Sian Seng melancarkan serangannya itu, kekuatan tenaga dalamnya sendiri belum terkumpul. Chim Kiam Sian Seng agaknya sangat kagum. Ia menganggukan kepala dan berkata, serangan sudah selesai, sekarang adalah giliranmu, aku membutuhkan sebatang bambu. Berkata Ho Hei Hong, Chim Kiam Sian Seng merasa heran, terpaku menanya, apa? Kau tidak mau menggunakan pedang pusat kamu? Sebaliknya hendak menggunakan bambu. Suruhlah orang ambilkan bambu, kalau aku kalah sudah tentu aku akan ikut kau. Chim Kiam Sian Seng terpaksa menerima baik permintaannya. Ia memerintahkan Tiga Pelindung Hukum untuk mencarikan sebatang bambu. Ho Hei Hong terpaksa menunggu. Ia bukan seorang bodoh. Justru karena ia sudah biasa menggunakan bambu sebagai senjata, maka dengan menggunakan pedang, ia agak kurang leluasa. Tidak lama kemudian Tiga Pemuda Baju Merah itu sudah kembali dengan membawa sebatang bambu dan diberikan kepada Ho Hei Hong. Pemuda itu membuat runcing bambunya, kemudian berkata kepada Chim Kiam Sian Seng, dalam Tiga Kali Seranganku ini, apabila tidak bisa mengalahkan kau, aku rela mengikuti kau ke markasmu. Kepalanya menengadah, tangannya menggetar pada saat itu, kekuatan tenaganya sudah mulai pulih, hingga getaran tangannya itu menimbulkan suara mengaung. Dengan menggunakan gerak T. Ipu pertama dalam ilmu silatnya yang luar biasa, Hun Go An Seng ke bambunya digunakan sebagai senjata tombak, secepat kilat ditujukan empat bagian jalan darah terpenting depan dada lawannya. Chim Kiam Sian Seng menggeser kakinya tiga kaki, ujung bambu lewat lengan kirinya, hanya selisih sedikit saja. Jago T. U. A. Kenamaan itu hampir mati di ujung bambu runcing. Karena serangan tidak kena, Ho Hei Hang mendadak mengerahkan pedang di tangan kirinya, memapas bambunya menjadi dua potong, kemudian selagi Chim Kiam S. Ion Seng masih menoleh dalam perasaan heran, ilmu tombak Ho Hei Hang sudah dirubah menjadi ilmu pedang Ngo Heng Kiam Hoat. Tiga kali ia melakukan serangan dengan beruntun mengarah Natu Chim Kiam Sian Seng, yang kedua dan yang ketiga mengarah dada dan perut. Chim Kiam Sian Seng terkejut, buru-buru mengeluarkan ilmunya meringankan tubuh melompat ke samping. Serangan Ho Hei Hang kali ini juga tidak berhasil, kembali ia memapas bambunya, hingga menjadi semakin pendek, hanya tinggal kira-kira sekoki lebih sedikit. Tetapi ia tetap gembira, dengan mendadak ilmu pedangnya dirubah menjadi ilmu serangan alat tulis, yang serangannya diutamakan mengarah jalan darah kematian. Kali ini adalah tiga jalan darah Hong HWA, Sian Seng dan Hia Hei yang dijadikan sasaran. Chim Kiam Sian Seng benar-benar tidak mengira bahwa kepandayan anak muda ini demikian banyak coraknya, hingga wajahnya berubah seketika, ia mengeluarkan dua kali serangan dengan beruntun, mendesak mudur Ho Hei Hang. Selagi hendak menanya asal usul pemuda itu, di Danau Lok Ing Oong terjadi perubahan yang tidak terduga-duga. Timbul gelora di permukaan danau, dan disusul oleh munculnya air manjur setinggi satu tombak. Kejadian sangat ganjil, kalau tidak ada beina tanggep di dalam air, dari mana datangnya kekuatan itu? Sucu Tian Hui yang menyaksikan pertandingan yang pertama-tama berseru, celaka, naga delapan kaki muncul lagi, Cim Kiam Sian Seng dengan cepat lompat mundur tiga tombak, matanya mengawasi danau, lah benar-benar telah dikejutkan oleh kejadian aneh itu. Metu Ho Hei Hang berputaran, agaknya ada yang dicari. Di tepi seberang danau, tampak olehnya seorang bertopi lebar dan warna hitam, sedang jongkok di sana, tangannya sedang memegang sebatang pancing sepanjang tiga tombak lebih. Ujung pancing dimasukkan ke dalam danau, teangannya bergerak-gerak berapa kali memukulkan pancing ke permukaan air. Ia tidak dapat melihat tegas wajah orang tua itu, tetapi entah apa sebabnya, begitu melihat potongan orang tua itu darahnya terasa mendidih dan dengan satu hentakan kerasia lompat menerjangnya. Topi lebar orang tua itu menutupi alisnya, seolah-olah ia takut dikenali orang. Ketika melihat seorang muda menyerbu dirinya dengan cepat ia menghentikan gerakannya dan lantas angkat kaki. Gerakannya itu bagaikan hantu, begitu bergerak, bagaikan kilat sudah menghilang ke dalam rimba lebat. Ho Hei Hang karena kehilangan jejak orang yang diserbu, terpaksa urungkan niatnya untuk mengejar. Tidak lama seberlalunya orang itu, air mancur yang timbul dalam danau, perlahan-lahan juga turun sendiri, permukaan air telah tenang kembali. Mengertilah Ho Hei Hang apa sebabnya makhluk dalam danau itu, demikian menggila, tentu itu semata-mata karena perbuatan orang tadi. Tetapi apa maksudnya orang tua itu berbuat demikian kembali merupakan suatu teka-teki. Ia termenung memikirkan kejadian itu entah sejak kapan, tiga pelindung hukum golongan lempar batu, sudah mengurung dirinya, tiga pemuda itu satu pun tak membuka mulut, berdiri seperti patung. Sebelum ia menegurnya, sudah didahului oleh Cim Kiam Sian Seng, sahabat, kecil, kulihat kepandayan ilmu silatmu agak mirip dengan ilmu silat Hun Goan Semke, ciptaan si kakek penjinak Garuda yang dahulu namanya sangat termashur, apakah kau muridnya orang tua itu? Aku tidak faham ilmu silat yang dinamakan Hun Goan Semke, jawab Ho Hei Hang sambil menggeleng kepala. Dalam hati diam-diam terperanjat, ia tidak sangka bahwa kepandayanya ilmu silat Hun Goan Semke ternyata berasal dari si kakek penjinak Garuda, jadi kalau begitu, Dewi Ular dari Gunung Holansan itu punya hubungan erat dengan si kakek penjinak Garuda. Sebab seluruh kepandayanya didapatkan dari suhunya yang bergelar Dewi Ular itu, sedangkan kepandayan Dewi Ular itu berasal dari daerah Tionggoan. Seharusnya Seng Guru itu mengerti baik keadaan si kakek penjinak Garuda, tapi mengapa menyuruh dia yang mencari jejaknya? Cim Kiam Sian Seng yang tidak mendapatkan jawaban memuaskan, lalu bertanya lagi. Jikalau kau benar adalah murid si kakek penjinak Garuda, soalnya menjadi lain, aku bukan saja akan memerintahkan semua orang golongan lempar batu memperlakukan dirimu sebagai sahabat, bahkan akan memberikan surat jalan, supaya kalau kau ada kesulitan, segera mendapat bantuan. Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku bukan apa-apanya si kakek penjinak Garuda. Wajah Cim Kiam Sian Seng berubah seketika, lalu memerintahkan tiga pelindung hukum menangkap pemuda itu. Sesaat kemudian, tiga bayangan merah bergerak dari tiga jurusan, menyerbu Ho Hei Hong. Mereka bertiga menggunakan ilmu silat Taikyena Chu Hoat, menangkap pelawannya. Disergap secara mendadak, Ho Hei Hong belum keburu memberi perlawanan mendadak pelingannya dibikin pengang oleh suara siulan yang keluar dari mulut salah seorang pelindung hukum itu. Ketika ia menyadari bahwa itu adalah satu siasat saja, yang maksudnya untuk membingungkan pikirannya, tangannya sudah tertangkap pola lawannya, sehingga tidak bisa bergerak. Salah seorang di antaranya merampas pedang pusaka diserahkan kepada Cim Kiam Sian Seng. Sambil mempermainkan pedang pusaka Garuda Sakti, Cim Kiam Sian Seng berkata kepada Ho Hei Hong, kau sekarang sudah ku jatuhkan, mati hidupnya tergantung padaku. Lekas beritahukan asal lusuh LEMU, jikalau te ida, aku akan anggapkah sebagai pembunuh si kakek hidung merah. kau akan ku bawa pulang ke markas untuk menerima hukuman Ho Hei Hong yang sudah tidak bergerak, percuma saja dengan kepandainya. Mendengar perkataan Cim Kiam Sian Seng ia tahu bahwa orang tua itu ujiri terhadap si kakek penjinak Garuda maka lantas ia menggunakan suatu akal. Sikapnya pura-pura dingin acuh tak acuh seolah-olah tidak mengabaikan sikap Cim Kiam Sian Seng. Si kakek penjinak Garuda masih pernah apa denganku, kau tidak ada hak untuk menanyakan. Pendek kata, si kakek hidung merah itu bukan aku yang membunuh, jawabnya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan maksud baik aku menanyamu, mengapa kau keras kepala? Terpaksaku hadapkan kebagian hukum, Su Tsu Cian Hui diam-diam lompat turun dari atas pohon karena munculnya makhluk aneh dalam danau tadi, membuatnya ketakutan setengah mati dan kini setelah bahaya telah lewat, ia berani unjukkan deiri lagi. Katanya dengan suara lantang, Hei, orang tua baju kelabu, kau keliru. Dia adalah orangnya Lampi yang Tai Bong Cim Kiam Sian Seng terkejut. Matanya menatap si pemuda lalu berkata, Nona kecil, bagaimana kau tahu kalau dia orangnya Lampi yang Tai Bong? Karena dia adalah teamu ayahku siapa ayahmu? Ayahku adalah Ciei Lui Kiam Hek Cim Kiam Sian Seng tersenyum. Benar Ciei Lui Kiam Hek masih tergolong orang baik. Tetapi menurut apa yang aku tahu, Lampi yang Tai Bong bukanlah orang baik-baik, bahkan Ciei Lui Kiam Hek sangat membencinya. Mengapa ia suka menerima orang menjadi tetamunya tentang ini aku tidak tahu. Biar bagaimana dia adalah muridnya Lampi yang Tai Bong, sedikit pun tidak salah. Kau tidak perlu banyak bertanya Hohei Hau Niam Biam berpikir, aneh, mengapa ada orang yang mengatakan aku muridnya Lampi yang Tai Bong itu wajahnya mirip dengan wajahku Cim Kiam Sian Seng agaknya tidak mau percaya, tanyanya pula, tahukah Nona siapa namanya murid Lampi yang Tai Bong Teng Siang Sucu, jawaban itu memang sudah diduga oleh Hohei Hong. Maka ia tak merasa heran lagi. Sebaliknya dengan Cim Kiam Sian Seng, matanya melotot, dia lantas menatap tajam kepadanya, sikapnya T. Ampak aneh, katanya sambil angguk-anggukan kepala. Oh kiranya kau adalah murid kepala Lampi yang Tai Bong. Nama Teng Siang Sucu ini aku pernah dengar, T. Aku sangka adalah kau. Pemimpin lempar batu itu telah percaya keterangan Sucu Cian Hui, sebab kepandayan Hohei Hong memang tidak lemah, benar-benar mirip anak murid seorang guru kenamaan. Tetapi, mendadak ia merasa ragu-ragu, karena Lampi yang Tai Bong adalah seorang berkepandayan tinggi yang adanya aneh, pikirannya cupat terutama mudah tersinggung, sedikit salah kata saja, bisa menimbulkan permusuhan. Kalau benar pemuda ini adalah murid Lampi yang Tai Bong, selanjutnya akan menjadi berabe. Matanya tetap menatap wajah Hohei Hong, pikirannya bekerja, tetapi ia tidak dapat menemukan suatu karu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan persoalan itu. Ia belum tahu sampai di mana tingginya kepandayan jago tua itu. Tetapi menurut kabar kalangan Kang O, ia adalah termasuk salah satu dari lima jago kuat dalam rimba persilatan pada dewasa ini. Baik usianya maupun wibawanya dan kepandayannya, jauh lebih atas daripada dirinya sendiri. Ia teringat asal usulnya pedang pusaka Garuda Sakti, pikirannya semakin goncang. Memang, ditinjau dari sudut mana saja, pemuda itu sangat menyulitkan kedudukannya. Akhirnya ia mengambil suatu keputusan, lalu berkata Hohei Hong, baiklah, kau sekarang pulang dulu, pedang ini akanku bawa pulang sebagai barang jaminan. Jikalau benar bahwa si kakek hidung merah bukan kau yang binasakan, akanku utus orangku kirim kembali pedang ini dengan segera. Tetapi kalau di kemudian hari dalam penyelidikanku terdapat kenyataan bahwa kakek hidung merah mati di tanganmu, aku tidak peduli kau murid siapa, aku akan menuntut balas atas kematian sahabatku baik, aku berdiam di rumah Cie Lui Kiam Hek, kau jangan mengingkari janjimu Cim Kiam Sian Seng lalu memerintahkan Tiga anggota pelindung hukumnya untuk membebaskan Hohei Hong. Hohei Hong tahu bahwa perbuatan Tiga pemuda itu tadi hanya melakukan perintah atasannya maka ia tidak mendendam sakit hati terhadap mereka. Cim Kiam Sian Seng tidak membuang waktu menyelesaikan urusannya lantas berlalu bersama anak buahnya. Suto Cian Hui juga pulang. Seorang diri meninggalkan Hohei Hong. Hohei Hong tahu bahwa gadis itu salah mengerti terhadap dirinya, tetapi ia tidak mau banyak bicara untuk memberi keterangan tentang dirinya. Ia yakin bahwa nanti di kemudian hari pasti menjadi teerang sendiri. Hari sudah mulai gelap, Hohei Hong tidak pulang ke rumah penginapannya, sebaliknya berjalan menuju ke kampung setan. Ia menduga Cie Lui Kiam Kek, Giyok Hau Kiesu, Hong Cieok Gin Cie, Si Ayam Emas Song Sie, Si Kipas Besi Lok Yau dan empat sekawan keluarga Liong tentu sudah berangkat ke kampung setan. Ia tidak suka bertemu muka dengan orang-orang itu, sifatnya memang suka menyendiri, sekalipun menjumpai bahaya besar, juga tidak mau minta bantuan orang. Sepanjang jalan, pikirannya terus bekerja. Ia ingin sekali bisa bertemu muka dengan orang tua yang sangat misteri itu. Menurut penuturan Su Tzu Chian Hui, ia telah menarik kesimpulan bahwa pembunuh besar-besaran di tepi dan Oulok Ing Owe itu, pasti perbuatan orang tua misteri itu. Ia tidak mau memberitahukan hal itu kepada Cie Mkiam Sian Seng karena ia tidak ingin menimbulkan urusan, sehingga menjadi rintangan bagi tindakannya sendiri. Tidak lama kemudian, malam telah tiba, sinar rembulan menerangi seluruh jagad. Tiba-tiba telinganya menangkap suara aneh. Suara itu seperti angin meniup rumput, juga mirip dengan suara pasir yang disambitkan ke dalam air. Ia menghentikan langkahnya, dengan meminjam terangnya sinar rembulan, ia memandang keadaan di sekitarnya. Tidak jauh di tempat ia berdiri adalah sebuah rimba lebat, sedang dihadapannya adalah sebidang teanah yang banyak rumputnya yang panjang. Pada saat itu tiada lain orang, kecuali dirinya sendiri, jaga teh tidak ada angin bertiup, dari mana datangnya suara aneh itu? Tiba-tiba ia teringat kepada kampung setan, lalu ia tanya kepada diri sendiri, apakah aku sudah menginjak tanah kampung setan? Diam-diam ia mencari dari mana datangnya suara aneh itu, ternyata dari dalam rimba lebat itu. Ia, sembunyikan diri di belakang sebuah pohon besar sambil pasang meta, tidak lama kemudian, tampak olehnya seorang tua berambut putih seluruhnya berjalan keluar dari dalam rimba. Rambut orang tua itu sangat panjang, dan pakaiannya yang berwarna hitam, nampak terlalu panjang, bukan saja menutupi kedua kakinya, bahkan masih terseret banyak di belakangnya. Suara aneh itu tadi, adalah suara yang ditimbulkan oleh bajunya yang kepanjangan menyentuh tanah. Ia segera dapat mengenali bayangan belakang orang tua rambut putih itu, sama benar dengan bayangan setan yang diketemukannya di tempat patung Gakawi. Dia, manusia atau kasetan? Ho Hei Hang sedang mengira-ngira. Dengan perasaan tegangnya mengepal tangannya yang sudah keringat dingin. Dengan mendadak ia kehilangan keberaniannya, tidak berani mengganggunya. Sesaat hatinya timbul perasaan ragu-ragu, ia tidak tahu harus menyelidiki atau tidak. Ketika ia melihat lagi, orang tua berambut putih bagaikan bayangan setan itu sudah menghilang entah kemana. Ia merasa sangat heran, seolah-olah tidak percaya kepada pandangan matanya sendiri. Tetapi kemudian ia mengerti, di tempat itu mungkin terdapat lubang. Ia menunggu sampai lama, bayangan orang tua itu tidak tampak keluar lagi. Lalu ia menguatkan semangatnya, pergi menghampiri tempat itu. Gerak kakinya tidak menimbulkan suara seluruh badannya tengkurap di tanah yang tumbuh banyak rumput. Matanya berputaran mencari-cari, benar juga. Ia telah menemukan sebuah gua, dugaannya tak keliru ia menunggu di tepi gua sambil memasang telinganya. Dari jauh seperti terdengar suara langkah kaki orang. Suara itu datang dari dalam gua, jelas bahwa dalam gua itu ada jalan di bawah tanah. Ia merasa lega, suara tindakan kaki itu perlahan-lahan telah lenyap, jelas bahwa orang tua itu sudah pergi jauh dengan mendadak timbul perasaan ingin tahu. Selagi hendak melangkah masuk ke dalam gua dari tempat yang tidak jauh mendadak terdengar suara orang yang tidak asing baginya. Ayah, kau menemukan apa itu adalah suaranya Ho Yam San Ayah. Apa itu? Lekas kau kemari, aku takut demikian terdengar lagi suara pemuda Si Ho itu. Ho He Hang tahu bahwa anak murid keluarga Ho sudah memasuki daerah kampung setan ini, yang benar-benar sangat misteri. Lalu terdengar suaranya Seng Ayah, jangan bicara keras-keras, apakah kau tidak tahu bahwa di belakang patung ini banyak tengkorak manusia Ayah? Demikian terdengar suara Ho Yam San, dengan mendadak. Tak jauh di situ terdengar pula suara jelitan mengerikan, penuh ketakutan. Ho Yam San yang menjadi takut oleh suara itu, lantas berteriak, Ayah, itu adalah suaranya Chin Jeho. jago tombak Si Ho mengeluarkan suara bent akan keras, dari dalam rimba tidak jauh tampak sesosok bayangan orang, terang berada di tengah udara berputaran sebentar, lalu menukik ke barat, dari mulutnya terdengar suara yang keras, siluman, lekas T unjukkan mukamu. Bersambung jelit empat. Terima kasih. Terima kasih.